Pohon Pisang Di lahan kebun seluas 1.400 meter persegi milik seorang warga Dusun Tonjong, Desa Haryang, Kecampatan Buah II, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tumbuh pohon pisang yang memiliki keunikan tersendiri. Pohon pisang tersebut berbuah lebih dari satu di batang pohonnya. Jajah atau yang lebih akrab bisa Pak Mang Anjas mengaku tidak memiliki firasat aneh terkait pohon pisang yang ada di kebunnya. Tumbuhnya berapa? Berapa biji Pak? Pisangnya Pak? Apanya? Dalam satu pohon itu berapa biji? Oh yang satu dua, yang itu lima, yang satunya lagi lima. Lima? Ya, lima oer, lima buah, lima jantung. Lima jantung. Itu udah berapa lama Pak jadi seperti itu Pak? Sampai sekarang? Ya. Udah satu bulan. Udah satu bulan. Baru ketahuannya kapan Pak? Oh, dari mulai bijil itu ya keluar jantung. Keluar jantung. Ya, keluar jantung. Ketahuan dua minggu kebelakang gitu. Oh, ya? Dulu mah cuek-cuek aja, biasa-biasa gitu ya. Baru dua mah gitu. Baru kelihatan seminggu ke depan gitu. Ke kebun lagi. Kalau lihat, oh yang sebelahnya jantungnya bijil udah lima gitu. Kepala Desa Haryang Karma Adi mengatakan pohon pisang berbuah lebih dari satu ini pertama kali terjadi di desanya. Karena biasanya hanya bisa berbuah paling banyak dua, tapi kali ini lebih dari dua. Menurut saya betul, ya. Kalau dilihat dari ilmu biologi betul Pak. Ya, jadi ada kelainan dari genetik juga ya. Ya, karena ya memang tidak semua pisang yang mengeluarkan jantung dua atau apalagi ini lima. Jadi memang betul ini ada kelainan dari genetik itu sendiri ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan ya. Pak Anjas, apakah nanti dari keturunan pisang jenis Ambon hijau ini, Ya, kalau kita kembang biakan, apakah bisa langsung nanti tumbuh seperti ini lima, seperti ya pohon induknya. Karma Adi berharap dengan kejadian ini tidak perlu dibesar-besarkan dan bersikap wajar saja. Kedepannya pihaknya akan mencoba mengindukan pohon pisang tersebut dan berharap bisa dikembangkan, serta desanya menjadi penghasil pisang terbanyak di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.